Pemirsa Anda masih bersama kami di Bulleting Jabar. PT Kereta Api Indonesia Persero Daop II Bandung menghadirkan kesenian tarik jaipong dan pencaksilat di stasiun Bandung. Dua kesenian tersebut dihadirkan untuk menghibur para pelagian kereta api di stasiun sekaligus menutup rangkaian kegiatan pos keangkutan lebaran 2024. Tidak seperti biasanya, suasana stasiun kota Bandung berupa menjadi meriah dengan hadirnya rampak gendang dan penggelaran pencaksilat anak-anak. Penggelaran kesenian khas Jawa Barat ini sengaja dilakukan oleh PT KAI Daop II Bandung dalam rangka menghibur para penumpang kereta api yang tiba dan berangkat dari stasiun Bandung, serta dalam rangka memberikan pelayanan lebih bagi pelanggan kereta api di masa angkutan lebaran 2024. Salah satu ciri khas dari tarik jaipong adalah tarian yang bersifat ceria. Jaipong juga memberikan kesan semangat, erotisme, humanisme, enerjik dan sederhana. Kemudian iringan musik degum juga turut menambah suasana ceria pada tarik jaipong yang tidak jarang mengundang penonton untuk ikut menari. Sementara itu pencaksilat berupakan kompidasi dari teknik pertahanan diri, latihan fisik dan pengembangan spiritual. Salah satu yang paling menarik dari pencaksilat adalah keterkaitannya dengan budaya dan sejarah Indonesia. Banyak gaya pencaksilat yang diterunkan dari generasi ke generasi dan beragar kuat pada tradisi dan kepercayaan masyarakat di Indonesia. Menurut manajer Humas Doopdoa Bandung, Ayep Hanapi, tari jaipong dan pencaksilat yang dihadirkan berasal dari senggar pusaka Pakuan Ciparai. Tari jaipong sendiri merupakan gabungan dari beberapa jenis tari, yaitu tari ketuk tilu, tari wayang golek, tari pencaksilat, dan tari ronggeng. Hal tersebut membuat tari jaipong memiliki gerakan yang unik. Umumnya terdapat empat gerakan dalam tari jaipong, yaitu bukaan, penjungan, nyala, dan minjir. Kita tampilkan dua kesenian tradisional untuk melestarikan ya, melestarikan kesenian karipan lokal tari jaipong dan pencaksilat. Juga untuk menghibur, menghibur para pelanggan, baik yang datang maupun yang mau berangkat, yang nunggu di ruang tunggu. KAI Doopdoa Bandung berharap aktivitas menarik tersebut dapat menambah pengalaman berkesan bagi para penumpang kereta api pada masa Angkutan Lebaran 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang!